Halo, senang sekali ya kita hari ini bisa berkumpul bersama, kita memerayakan kelahiran Tuhan, suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dia berkorban bagi kita, dia lahir, walaupun mungkin tanggalnya sebetulnya bukan tanggal 25 Desember, tapi kita pokoknya harus mengucap syukur Tuhan itu begitu baik, dia berkorban bagi kita semua, dia begitu menyayangin kita, dia turun dari surga yang begitu nyaman, dia lahir sebagai manusia, seperti kita semua, dia mau menolong kita, membantu kita, bersama kita berjalan, dan dia selalu ada dalam setiap hidup kita. Kita akan memulai ibadah LOF Natal malam hari ini, kita masuk di dalam doa, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam setiap perkara di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk kami saling bersama. Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu, kami akan memuji-muji pujian untuk kemuliaanmu, Bapak, dan kami juga bisa mendengar kesaksian, kami percaya itu adalah suatu anugerah darimu, walaupun masih melalui sung, tapi kami percaya hadiratmu hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau yang beracara dalam setiap acara kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan acara ibadah Natal L.O.G.M.K. Pagadi hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Shalom wanita-wanita, semangatmu malam hari ini cantik-cantik, heboh-heboh ya. Luar biasa benar-benar sister-sister ini. Benar-benar antusias, begitu kreatif, dengan begitu banyak pernik-perniknya. Semua perlengkapan Natal mungkin dimunculkan kali ya di Pajang. Wow, luar biasa benar-benar sister-sister ini. Kita penuh suka cita malam ini. Kita silakan masalah kita sebentar kita mau, ayo kita rayakan kelahiran dia. Kelahiran Tuhan kita, kelahiran Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala Raja. Kita mengucap syukur, kita akan mendengarkan satu pujian. Silakan padani. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua dosa umat manusia. Biarlah gamai dan kasih Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita menyanyi dengan suka cita. Jingle Bell Rock Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Swing and Jingle Bell, Ring. Going and blowing up with a long mind. Now that Jingle Bell has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Ring. Jingle Bell chime in Jingle Bell time. And sing and pray sing in Jingle Bell's web. In the frost the air. For the bright time is the right time. To roam the night away. Jingle Bell time is the soil time. To go flying in Jingle one-one-one-one-one-one. To be the jingle for a long mind. Jingle like a long mind. We send a finger in the Jingle Bell, Ring. And the Jingle Bell, Ring. Jingle Bell, Ring, Jingle Bell, Ring. Jingle Bell, Jingle Bell, Ring. Jingle Bell, tune to marching band. Jingle Bell, Ring. aberru and blowing in the music. Like sirs the笨 hat. But the jingle hope has begun. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Suka cita yang luar biasa di hari Natal ini Saya percaya kita semua bersuka cita malam hari ini Dan kita percaya Tuhan juga hadir di tengah kita Bersama kita bersuka cita bersama-sama Nah bagi sister-sister yang baru pertama join di LOF Apa itu LOF? Tentu ingin tahu Itu persekutuan apa organisasi apa Tentu penasaran Nah ingin tahu ini dia L apa itu visi dan misi daripada LOF? Silahkan, moderator Latest of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI Dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI Misi pelayanan LOF adalah Satu, menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya Karena mereka adalah satu Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI Karenalah, merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya Sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI Maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat Dua, mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI Para istri selainnya mendukung dalam jalankan pelayanan di FGB MFI Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah voice Dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan Tiga, memperlengkapi keruanan istri anggota FGB MFI Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri LOF Aktivitas LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin Yaitu Satu, mengadakan pertemuan LOF Dua, mendampingi pasangan dalam mengikuti air lift dan land lift Tiga, mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup Tuhan Yesus memberkati Yes, itulah visi dan misi daripada LOF Jadi benar-benar ini suatu organisasi yang benar-benar memacu kita, mendorong kita Untuk kita terutama yang suaminya di full gospel, kita mendampingi mereka Dan kita juga mendapat berkat di LOF ini Dan banyak belajar, kita dapat mendengar kesaksian dari sister-sister yang lain Yang menjadi berkat bagi kita semua Ayo ajak teman-teman lainnya yang di luar sana mungkin yang belum mempunyai suatu komunitas Bisa join bersama kami di LOF Grand Kelapa Gadi Sebentar kita akan mendengarkan satu kesaksian dari sister kita Yang luar biasa dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi kita semua Saya persilahkan si Susana Shalom semua ladies-ladies Shalom Gading Serpong Saya dengan senang hati bergabung Dan saya juga ingin memperkenalkan nama saya Susana Saya berasal dari Ancol Dan juga pernah tinggal di apartemen Kelapa Gading di Moe di Paris Garden selama 4 tahun Jadi sekarang saya tinggal di Serpong Karena kalau kebetulan hari ini saya diundang bergabung Sepertinya saya seperti pulang kampung Tapi padahal di Jakarta di kota Shalom semua Bermula saya mau memberikan kesaksian Bermula suami saya Kebetulan pada waktu itu sekir-kira 10 tahun yang lalu Restornya tutup Restornya kira-kira 10 resto Itu tutup Terus kebetulan tambak udangnya juga bangkrut Dan kita mempunyai usaha pakan udang juga Tutup juga Dan semua sepertinya jalan tertutup Padahal suami saya baru menerima Tuhan Yesus Apakah kami semua mundur Karena sudah mengikut Tuhan Yesus Kok malah tidak membawakan kebaikan, keuntungan Tapi malah agak mundur Tapi saya tetap mencintai Tuhan Yesus Kami tetap mencintai Tuhan Yesus Terus ceritanya berlanjut Pada waktu kesusahan itu Saya dimana supir diberhentikan Pembantu juga diberhentikan Suster juga diberhentikan Karena ekonomi kami sangat benar-benar terburuk Terus untuk apa Kebetulan anak saya Brian, Clayton, dan Shalice itu Sekolahnya di International School Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak Di mana kami sedang Dalam keadaan kesusahan itu Kami harus Menendahkan daya beli kita Jadi itu per term Per tiga bulan itu Uang sekolah anak saya Untuk membeli bukunya saja Harga 4 juta Itu ada tiga anak Jadi saya harus datang Untuk merendahkan diri Untuk ke kepala sekolah Bahwa kami tidak mampu Mohon tolong diberikan keringanan Sedangkan Anak kami juga tetap harus bersekolah Dan kebetulan Kepala sekolahnya orangnya baik Dan ibu Ibu mau gak Buku-buku bekas itu Ibu gak usah beli Tapi ibu memakai buku yang bekas Jadi ibu hapus Anak ibu malu gak? Nah gak, saya gak malu Jadi saya bukunya itu Semua dihapus Saya beli Penghapus begitu banyak Stadler satu kotak Saya hapus Terus kebetulan Saya bisa memasak Sedikit gitu ya Jadi anak teman-teman Saya membawa bekal Untuk anak-anak Anak saya Terus teman-temannya semua Di tiga sekolah itu Mempunyai keinginan Anti susah Mau dong Catering Terus ya Jadi saya Catering lah Di tiga tempat Anak saya sekolah Sedangkan Gak ada pembantu Gak ada apa Tapi lumayan itu Memperbaiki Keuangan saya Untuk memenuhi Kehidupan sehari-hari Pada waktu itu Saya setiap Menjemput Brian Anak saya SMA Di high school itu ya Dia sedang main basket Sedang main basket Terus ketika saya klakson Brian langsung Brian langsung Mengumpulkan Kotak-kotak cateringnya Yang berapa orang Teman-teman mungkin Makan kan berantakan Brian yang udah Umur remaja Dia harus Mengumpulkan Kotak-kotak catering Teman-temannya Dan dia Membawanya Dengan tidak malu Dia Padahal ada Keinginan saya Usia melihat anak saya Di masa remajanya Dia harus Semuanya begitu Terus begitu Kehidupan harus terus Berlangsung Bagaimana dengan Anak saya Satu lagi Clayton Clayton itu Mempunyai Dokter Mempunyai Mempunyai Disleksia Jadi dia Ada kesulitan Untuk Bersekolah Jadi Dalam beberapa tahun Dia sekali Tidak bisa mengikuti Di sekolah ini Dan dia tidak naik Di sekolah ini Dia tidak berhasil lagi Kita coba di sekolah lain Dan saya tidak putus asa Setiap ada doa Dimanapun Untuk Clayton Saya selalu bawa dia Malam-malam Jika ada Tidak ada suami Ataupun Ada suami saya Tetap bawa Di gereja Tiap hari Setiap hari Sabtu Tiap hari Minggu Saya bawa ke sekolah Minggu Sampai Pada suatu hari Kami Mendapat Busibah lagi Di rampok Eh bukan Di malingi Rumahnya di malingi Jadi satu rumah itu Udah semua Gak ada Ekonomi kami Udah terpunuh Dan Maling itu Masuk ke dalam rumah Dan membuka Berangkas saya Dan semua Di berangkas itu Ada perhiasan Atau Apa ya Semua habis Sampai cincin kawin pun Saya gak ada Dimana cincin kawin saya Juga gak ada Saya sama sekali Tidak titik nol Titik nol Saya tidak mempunyai apa-apa Terus besok Pada Hari Sesudah Itu suami saya Berkata Susang Saya kesian Lihat kamu Udah Kesusahan Terus di Malingin lagi Semua barang Gak ada Sebagai perempuan Memang Kita kan Kesukaannya Perhiasan Ataupun apa ya Tapi Saya berkata Mas suami Aman Perhiasan itu Adalah pemberian Tuhan Ada kita pakai Gak ada Kita gak usah pakai Gak apa-apa Yang penting Kita rukun Dan damai Sekeluarga kita Semua Ada Berkumpul Dengan damai Maka kita akan Suka cita Terus besoknya Diajak tuh Sama Ditelepon Sama pelayanan gereja Busesan Bagaimana hari ini Pelayanan Besok Bisa gak Untuk Jadi singer Terus Suami saya Mendengarkan Jawaban saya Saya langsung bilang Oke bisa Tetap saya pelayanan Jadi besok Habis dirampok Juga saya Tetap Melayani Tuhan Menyanyi untuk Tuhan Memuji untuk Tuhan Waktu itu Suami saya berkata Untung kamu bilang Kamu mau ya Melayani Kalau enggak Saya udah Dari Terus Akhirnya Jadi selama Perjalanan itu Saya tetap Memuji Dan menyembah Tuhan Saya tidak Walaupun ada Banyak persoalan Di dalam kehidupan saya Saya tetap Mengikut Tuhan Dengan setia Dan waktu pada Saya mempunyai Keuntungan sedikit Saya Memasuki Toko berlian Ibu-ibu Ibu-ibu kan tahu ya Semua Cewek-cewek Suka tuh Yang bling-bling Saya masuk Mau beli salib Karena salib saya Yang berlian itu Harga itu Dimalingin Terus baru Mau masuk Toko Berlian itu Dibilang Terdengar dengan jelas Susan Kamu mau Bayar harga enggak Saya Terdiam Saya bilang Saya langsung bilang Tuhan Saya mau Saya mau bayar harga Jadi saya langsung Kuang Asal Clayton Bisa sembuh Asal dia Bisa Seperti Normal Dengan layaknya Saya akan Mau bayar harga Jadi uang Uang yang itu Yang saya Untuk berlian Itu Saya sumbangkan Untuk Yud Di gereja Clayton Dan Brian Puji Tuhan Pada hari ini Sepuluh tahun Lima tahun Hampir Sepuluh tahun Kemudian Clayton Anak saya Sudah Bekerja Menjadi Video Videographer Pre-wear Dan wedding Dan segala produk Makanan juga Itu semua Ada harga Yang harus Dibayar Sebagai seorang Ibu Kita tidak Boleh putus asa Sebagai seorang Ibu Kita tidak Boleh lelah Untuk tidak Henti-hentinya Berharap Dan bersyukur Kepada Tuhan Kami percaya Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Apa yang Tidak mungkin Apa yang bilang Dokter Tidak mungkin Disembuhkan Penyakit ini Tapi Saya percaya Tuhan kita Adalah dokter Segala dokter Dan juga Saya berterima kasih Untuk Tuhan Dan teman-teman Yang sudah Mendoakan Dan kami juga Untuk Kami juga Berdoa Selalu Agar anak-anak kami Dijauhkan Dari segala Perbuatan yang Tidak baik Karena kami Percaya Di masa kecil Mereka Selalu Sekolah Minggu Dan pada hari Sabtu Kami selalu Membawa mereka Pergi ke Yud Kami percaya Tidak akan Anak-anak kita Tidak akan Jauh dari Jalan-jalan Karena Tuhan Adalah melekat Dan terat Di dalam hatinya Jadi Ibu-ibu Saya ingin Menyampaikan Pada waktu Anak-anak Sudah tidak Sekolah Dan Sudah lulus Ada Ada Pilihan Yang akan Kita Jalankan Karena hidup Adalah pilihan Bisakah kita Memilih Untuk Hangout Bersama teman-teman Atau Menonton Drapor Atau Sinetron Itu semua Hidup adalah Pilihan Tapi Saya juga Tetap Memilih Untuk Lebih dekat Lebih mencari Tuhan Lebih lagi Karena Dimana Tuhan itu Sangat Unyuk Disukai Jika kita Berada selalu Dekat Mendengarkan Suaranya Kita bisa Menjadi Marta Kita kepo-kepo Kita sibuk Pelayanan Kanan-kiri Tapi tidak bisa Seperti Maria Yang duduk Dengan Diam Melekat Erat Dan Mendengar Suara Tuhan Inilah Yang akan Bukan Kebetulan Saya Dimundang Pada hari ini Di hari Ibu Saya Mengundang Agar Ibu-ibu Agar Lebih Lagi Dekat Pada Tuhan Kita Kan Selalu Mau menjadi Mother Of Excellence Di Amsal 31 Saya Percaya Jika Ibu-ibu Menjadi Mother Of Excellence Anak-anak Anda Akan Pasti Menjadi Luar Biasa Excellent Seperti Ibunya Kami Percaya Di Jalan-jalan Yang Benar Anak-anak Kita Akan Selalu Berada Dan Disertai Anugerah Tuhan Mereka Akan Menjadi Naik Dan Menjadi Naik Menjadi Turun Saya Kira-kira Berapa Menit Lagi Ya Ibu Sudah Habis Terima Kasih Dengan Ini Saya Sampaikan Saksian Saya Terima Kasih Bang Si Susana Luar Biasa Saksian Yang Benar-benar Menguatkan Kami Semua Para Wanita DLOF Ini Apa Yang Dikatakan Si Susana Itu Benar Sekali Kita Hanya Berharap Pada Tuhan Kita Melakukan Pekerjaan Pelayanan Apapun Dan Tuhan Pasti Balas Apa Yang Telah Kita Lakukan Untuk Pemuliaannya Sebentar Kita Akan Mendengarkan Pujian Dan Setelah Itu Kita Akan Masuk Di Dalam Firmanya Akan Dibawakan Oleh Sisana Dan Kita Percaya Biar Firmanya Akan Dibagikan Disyarikat Oleh Sisana Ini Jadi Rema Di Dalam Hidup Kita Kita Akan Mendengarkan Pujian Dahulu Silahkan Kasih Yang Termulya Kau Turun Ke Dunia Tebus Dosa Manusia Kasih Tak Bersyarat Yang Menerimaku Dan Mengubah Hidupku Tiada Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Mengisi Hatiku Sepanjang Jalanku Tiada Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Menjamin Hidupku Sepanjang Jalanku Kasih Mu Mengalir Disini Kasih Mu Beri Menang Menang Kasih Yang Termulya Kau Turun Ke Dunia Tebus Dosa Manusia Kasih Tak Bersyarat Jalan Yang Menerimaku Dan Menubah Hidupku Tidak Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Mengisi Hatiku Sepanjang Panjang Jalanku Panjang Tidak Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Menjamin Hidupu Sepanjang Jalanku Kasih Kasih Mengalir Di Sini Kasih Mu Beri Kemenang Tidak 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 Seperti Kasih Mu Yesus Mengisi Hatiku Sepanjang Jalanku Tidak Tidak Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Menjamin Hidupu Sepanjang Jalanku Tidak Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Mengisi Hatiku Sepanjang Jalanku Tidak Tidak Kasih Seperti Kasih Mu Yesus Yesus Yang Menjamin Hidupu Sepanjang Jalanku Kasih Mu Mengalir Di Sini Kasih Mu Beri Kasih Mu Beri Kemenangan Tidak 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 Jajak Berdoa Terima kasih Bapak Engkau Baik Baik Terima kasih Untuk penyertaan Tuhan Sepanjang 23 hari Di Akhir Bulan Tahun 2021 Ini Ya Tuhan Kami 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 Bersyukur Terima kasih Kami Bapak Terima kasih Kami Kami Boleh Merayakan Natal Bersama-sama Sekalipun Hanya Melalui Zoom Kami Bersyukur Tuhan Buat Kebaikan Tuhan Malam hari ini Kami Berbicara Kepada Kami Tuhan Ketika Firman Berbicara Maka Tuhan Dapat Merubah Kehidupan Tuhan Terima kasih Kau Berkati Seluruh Tuhan Karena Engkau Ada bersama Dengan kami Di rumah kami Masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Roh Kudus Bekerja Malam hari ini Terpujilah Engkau Ya Aba Ya Bapak Di dalam Namamu Kami berdoa Dan kami Bersyukur Haleluya Semua yang siap Dengar Firman Sama-sama Katakan Amin Shalom Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Terima kasih Untuk Tim LOF Daripada Kelapa Gading Ya Ibu Evi yang sudah menghubungi saya jauh-jauh hari Saya sekarang ini sedang ada di Singapur Sudah ada 10 bulan kira-kira ya Karena Ya kondisi Dalam keadaan berobat Dan yang lain-lain Tapi Tuhan begitu luar biasa Nah ibu-ibunya dikasih Tuhan Kita tahu bahwa perayaan Natal Itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristiani Di seluruh dunia Ya kan Tidak terkecuali kita semua yang ada di Indonesia Ya Natal itu merupakan perayaan yang kita imani Bahwa Allah Turun ke dalam dunia menjadi manusia Allah Masuk ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk berjuang Bersama-sama dengan saudara dan saya Nah dia datang ke dunia untuk memberikan apa Ya Memberikan kekuatan buat kita semuanya Ya Memberikan kekuatan kepada manusia Memberikan pengharapan ya Bahwa apa Bersama dengan Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Kenapa? Karena Allah Selalu menyertai saudara dan saya Sekalipun Dalam keadaan Covid seperti ini Ya Ya Bapak ibu yang dikasih Tuhan Tidak tahu ada bapak-bapak Mungkin yang mendengar di sebelah ibu-ibu Ya Berbeda dari biasanya memang Perayaan Natal tahun 2021 Bahkan 2020 2021 Masih dalam suasana Dan di tengah-tengah situasi pandemi Covid yang belum selesai dengan tuntas Ya kan? Nah Tapi kita percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan tidak 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 meskipun dalam keadaan pandemi tidak merubah suasana hati kita Ya untuk mengizinkan dia tetap lahir tinggal di dalam hidup kita semuanya Ibu-ibu saya pengen sharing sedikit mengapa sih kita merayakan Natal? Ya kan? Nah menurut orang Portugis kata Natal Ya kata Natal itu berasal dari ungkapan bahasa Latin Yaitu Dies Natalis Pernah dengar ya ibu-ibu ya Dies Natalis Yang berarti hari lahir Ya nah di dalam bahasa Inggrisnya disebut Christmas Tetapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan di dalam Alkitab Kita tidak pernah menjumpai kata Natal Benar apa enggak? Ada ditulis kata Natal di Alkitab dari kejadian sampai wahyu Tidak ada Ya tetapi di Alkitab ditulis tentang kelahiran Yesus Ya jadi ibu-ibu harus tahu nih Tidak ada orang yang dapat menghitung dengan tepat Ya dan benar tentang kelahiran Yesus Ya memang zaman dulu dihitung-hitung akhirnya ditetapkan tanggal 25 Desember Tetapi itu benar tidaknya tidak ada yang tahu Ya jadi peringatan kelahiran Yesus itu Tidak pernah menjadi perintah Yesus untuk dilakukan Ya enggak pernah ada yang memerintahkan enggak ada Ya akan tetapi ibu-ibu Kita perlu merayakan Natal supaya ini Natal itu menjadi tanda Bahwa Allah benar-benar telah mengirim anaknya Yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia Untuk lahir Tinggal tetap di dalam kehidupan saudara maupun kehidupan saya Ada amin Ya nah malam hari ini ibu-ibu kita belajar tentang Christmas Authentic Ya Natal yang sejati itu yang kayak apa sih Nah ibu-ibunya dikasih Tuhan Seringkali kata-kata yes kata-kata ya Itu adalah kata-kata yang sangat penting untuk kehidupan kita Ya untuk hal-hal yang dirasa menguntungkan kita Orang itu cepat ya cepat untuk berkata-kata yes Ya aku mau yes gampang kayaknya Untuk sesuatu yang menguntungkan kita Ya kan Nah ibu-ibunya dikasih Tuhan hal apa yang bisa membuat seseorang itu mengatakan ya Apa yang membuat ibu-ibu dan saya itu bisa mengatakan ya Atau yes aku mau deh ya deh gitu Ya bagaimana misalnya kalau kita itu mendapat perintah melalui firman Tuhan Apakah juga cepat-cepat kita bisa mengatakan yes Misalnya saya kasih contoh Evi Besok kamu harus pergi ke Pulau Bintang Ya kan Pergi ketemu dengan ibu A Di sana ada seorang ibu yang gini-gini gini Kira-kira jawabannya ibu Evi apa Ya kan Waduh Tuhan ini aku salah denger apa tidak ya Ini lagi Covid Tuhan Covid Masa ke Pulau Bintang Pulau Bintang dimanapun aku juga gak tahu Tuhan Bener ya Belum tentu cepat-cepat jawab ya Jangan-jangan aku salah denger Lalu mungkin ibu Evi tanya sama suaminya Pak Amin Atau tanya ke ibu Monica Atau tanya ke siapa Apa bener sih aku tuh disuruh pergi ke Pulau Bintang Belum tentu pasti ada keraguan Bener ya kan Kalau Tuhan yang salah denger nih selalu salah denger Kalau yang tidak cocok dengan kemauan kita Ya Nah ibu-ibu yang pasti Ibu-ibu dan saya akan menjawab Ya atau yes Seandainya kita itu membutuhkan sesuatu Atau kita butuh uang Lalu ada yang kasih uang Wah ya saya mau saya mau Atau ada yang minjemin uang Pasti langsung dijawab yes Oke saya butuh oke deh Bener ini jawaban Tuhan Langsung jawabnya yes Ya mantap gitu jawabnya Atau mungkin gak tahu Saya selalu katakan yang kepada Kalau kamu ditanya Yang single-single ditanya Eh ada orang yang mau kenalin kamu Kamu mau gak? Mau dong Yes dong Selalu begitu Ya kan Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan Itu semua hanya sebuah ilustrasi Yang tadi saya katakan Kalau ibu Evi disuruh ke Pulau Bintang Atau gimana Ya nah apakah 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 Ya ibu-ibu dan saya ini berkata Ya Akhir-akhir ini Kepada Tuhan Coba diingat-ingat sebentar Ibu-ibu kita sudah hampir 2 tahun Di rumah saja Bener Enggak bisa kemana-mana Ya kan Enggak bisa kemana-mana Apakah Kita berkata Ya Kalau Tuhan bilang Ayo Misalnya siapa Ibu Eva Atau ibu siapa tadi Ibu Ibu siapa tadi Ibu Yuli Ya kan Kamu mesti kesini Kesini Apakah kita menjawab Ya Kenapa ibu-ibunya dikasih Tuhan Ya Kenapa kita menjawab Ya di akhir-akhir ini Kapan kita pernah menjawab Ya kepada Tuhan Ketika Tuhan berbicara kepada kita Ibu-ibu Natal tahun ini 2021 Apakah ibu-ibu juga akan berkata Ya kepada Tuhan Ya Karena perkataan Ya jawaban Yes jawaban Ya kepada Tuhan Itu akan menentukan Masa depan kita Apapun masalah Dan situasinya Kondisinya Ketika kita respon Kepada Tuhan Dengan positif Ya Tuhan Saya mau Harus bayar harga Seperti Ibu Susan tadi Ya kan Ini akan menentukan Masa depan kita Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesaya 1 Ayat 18 Dikatakan Datanglah sekarang Dan biarlah Kita berperkara bersama Ya ini saya terjemahkan Di dalam bahasa Inggris Ya kan Come now Let us settle the matter Says the Lord Thought your sins are like scarlet They shall be as white as snow Though they are red as crimson They shall be like wool Ibu-ibu datanglah sekarang Dan biarlah kita berperkara bersama Firman Tuhan Sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi Itu akan menjadi seputih saju Sekalipun dosa-dosamu seperti kesumba merahnya Itu akan menjadi seperti bulu domba Ibu-ibu kirmisi adalah kain yang berwarna merah pekat Nah di dalam Christmas saat ini Ayo kita belajar Say yes kepada Tuhan Jadilah orang-orang yang autentik Jadilah orang-orang yang sejati di dalam Tuhan Jangan pernah kita ikut-ikutan orang lain Anda harus menjadi orang Kristen yang autentik Yang sejati Bapak Ibu Kita ini sudah hidup di akhir zaman Sudah mulai terus bergulir Masa Covid ini menyerang seluruh dunia Bukan cuma satu negara Seluruh dunia Kita harus berjaga-jaga Kita harus semakin lebih dekat sama Tuhan Jadilah orang Kristen yang sejati Anda jadi Kristen bukan karena ikut-ikutan teman Anda amin Ibu-ibu Kita harus benar-benar ikut Tuhan sendiri-sendiri Tidak peduli orang mau ngomong apa tentang kita Tetapi kita bisa berkata Saya mau berkata yes kepada panggilan Tuhan Saya mau berkata ya ketika Tuhan minta saya untuk begini, untuk begitu Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Natal tahun ini Kita perlu melihat kehidupan beberapa orang Yang berada di dalam background kisah Natal ini Kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bagaimana orang-orang ini respon Dan mengambil sikap terhadap pernyataan dan perintah dari Tuhan Ketika Tuhan berbicara secara spesifik kepada mereka Nah saya percaya selama dua tahun ini Tuhan sedang mengajar saudara dan saya Mempersiapkan saudara dan saya untuk lebih sensitif lagi terhadap suara Tuhan Jangan kita dengar kabar dari dunia Dengar kabar dari surga Ibu-ibu Ini penting Ya karena kita ini tidak tahu usia kita berapa tahun Tidak ada yang tahu Ibu-ibu Tapi kita perlu pagi hari mendengar berita dari surga Jangan mendengar berita dari aduh Upload-an apalagi berita-berita yang hock Yang membuat kita susah Yang membuat kita sedih Kita belajar yuk bagaimana orang-orang Respon dan mengambil sikap terhadap pernyataan Tuhan Yang pertama Ibu-ibu kita belajar Dari kemandulan kepada keberbuahan Kita tahu di dalam kitab Injil Lukas Ada kisah tentang seseorang yang bernama Sakarya dan Elizabeth Lukas 1 ayat 5 sampai 25 Ibu-ibu boleh catat nanti baca kembali Dia adalah seorang imam si Sakarya ini Dan dia bertugas di dalam rumah Tuhan Jadi waktu Sakarya sedang melayani Tuhan di dalam ibadah Tiba-tiba malaikat datang kepada dia dan berkata Bahwa mereka, hai Sakarya Istrimu akan mengandung, akan punya anak Malaikat ini ngomong secara spesifik Dikatakan bahwa istrinya yang bernama Elizabeth Akan hamil atau mengandung Dan mempunyai seorang anak laki-laki Dan akan diberi nama Yohanes Dan melalui anak ini Itu akan membawa pertobatan bagi bangsa-bangsa dengan dasyat Nah tetapi Ibu-ibu di dalam ayat 16 Sakarya sekalipun dia itu seorang imam Sakarya berkata yes Tetapi juga no Ya kan Dia ragu-ragu di dalam hatinya Ibu-ibu Mana mungkin Istriku itu sudah Sudah mati hai Mana mungkin sih bisa hamil Ini saya salah denger kali Malaikat salah ngomong kali Ya kan Sama tadi seperti misalnya Kalau tiba-tiba Ibu Evi bangun pagi Ibu Evi kamu pergi ke Bintan Bulan Desember sekian-sekian-sekian Ini salah bukan saya Ya sama yang dialami oleh Sakarya Sekalipun dia seorang imam Sakarya pun bisa ragu-ragu Karena dia melihat fisiknya Secara fisik dia mengatakan no Kepada istrinya pun gak mungkin Bagaimana mungkin gitu loh Salah ini pasti Bener gak Ibu-ibu Ya kan Sampai akhirnya Sakarya harus mengalami apa Konsekuensi Konsekuensinya apa Tuhan membuat dia menjadi bisu Sampai anaknya lahir Nah Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Seringkali Kita pun demikian Ketika Tuhan berbicara kepada kita Bersyukur tadi Ibu Susan Ketika mau beli Apa tadi mau beli kalung salib Ya kan Gak usah beli Uangnya dikasih ke Anak-anak yud Seringkali kita pun Bilang yes Tetapi sesungguhnya no Sementara Tuhan itu tahu Kedalaman isi hati manusia Ya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa Ibu-ibu Dia mau membuat saudara dan saya ini Sebetulnya mengalami Berbuah-buah Dengan luar biasa Ya Tidak peduli berapa usia kita Ya Tidak peduli latar belakang kita ini apa Tapi dia mau memakai ibu-ibu dan saya Supaya kita di dalam kehidupan kita ini Boleh menghasilkan buah-buah Buah-buah kehidupan Sakarya ngomong yes tapi juga no Mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Anda tidak mandul secara jasmani Ya kan Tetapi Anda mandul di dalam bisnismu Mandul di dalam relationship-mu dengan Tuhan Mandul di dalam relationship-mu bersama suamimu Bersama istrimu bersama anak-anakmu Bersama menantumu Atau engkau mandul bersama dengan mertuamu Inilah kemandulan yang kita alami saat ini Dengan adanya covid 2 tahun cuek satu dengan yang lain Banyak orang kehilangan bisnis Kita sedang mengalami kemandulan demi kemandulan Dan mandul adalah yang Tuhan tidak mau terjadi terhadap anak-anaknya Tuhan mau untuk saudara dan saya Ya hidup saudara dan saya itu berbuah Oleh karena ibu-ibu yang dikasih Tuhan Karena Anda Saya percaya kalau saudara dan saya bisa berbuah Saudara akan membawa perkara-perkara yang besar bagi Tuhan Di dalam generasi kita Seperti Elizabeth dan Sakarya Amin ibu-ibu Jadi ayo mungkin kita mandul di dalam bisnis kita Karena kita tidak mempercayai Tuhan Ya tahu coba dipikirkan Ya tapi masa iya sih Ketika kita ragu Tuhan tidak bisa mendelegasikan Keinginannya kepada saudara dan saya Amin ibu-ibu Ya Pak malam hari ini ayo kita belajar Untuk berkata ya kepada Allah Sekalipun ya itu tidak masuk di dalam pikiran kita Sekalipun ketika kita menjawab yes Ya tidak sesuai dengan keinginan atau kerinduan hati kita Memang kenapa ibu-ibu Karena di dalam Masmur 139 ayat 17-18 dikatakan Bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah Amin Betapa besar jumlahnya Jika aku mau menghitungnya Itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti Masih saja aku bersama-sama dengan engkau Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Sulit kita ini memang untuk mengerti pemikiran Allah Di dalam terjemahan NIV Menyebutkan bahwa pikiran-pikiran Tuhan itu sungguh sangat precious Sungguh sangat berharga Bukan sulit saja Pikiran Tuhan itu berharga Kita mikirnya cuma segini Kita mikirnya jangka pendek Tetapi Bapak kita pikirannya jangka panjang untuk saudara dan saya Bahkan dia memikirkan saudara dan saya sampai akhir hidup kita Ini luar biasa sekali pemikiran Bapak kita ini Dan karena sangat berharga dan besar jumlahnya Jadi layak dan pantas Kalau kita itu respon Dengan berkata ya Kepada setiap perkataan dan perintahnya Ada amin ibu-ibu Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Tadi dikatakan bahwa betapa sulitnya pikiran Allah Ya kan? Ada yang bisa menghitung pasir di laut Dan di pantai Nggak ada ibu-ibu Tetapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Ada seseorang yang berusaha Namanya juga usaha ya Mencoba melakukan perhitungan Wah ini dasyat banget ibu-ibu Ya kan? Nah dia memperoleh angka 7,500 Nolnya 15 ibu-ibu Coba 7,500 Terus ada nolnya 15 Bacanya aja bingung ibu-ibu Ini orang yang nggak tahu ada kerjaan apa tidak Tetapi dia berusaha menghitung banyaknya pasir di pantai Bagaimana cara membacanya Yaitu 7 kuintilien Koma 5 kuadrilien Itu pikiran Tuhan seperti itu katanya Jadi tidak ada yang bisa menyelami Ada amin? Karena dia terlalu besar ibu-ibu Terlalu luar biasa Itulah pikiran Tuhan terhadap saudara dan saya Makanya ibu-ibu dan saya ini dijadikan biji matanya dia sendiri Tuhan itu memikirkan setiap getil kehidupan saudara dan saya Tetapi seringkali kita tidak mau yes kepada Tuhan Bahkan ragu-ragu Orang yang ragu-ragu tidak mendapatkan apa-apa ibu-ibu Ada seorang yang bernama Albert Einstein Dia berkata seperti ini I want to know all God's thoughts All the rest are just details Dia katakan saya ingin mengetahui semua pikiran Tuhan Sisanya hanyalah detail-detail saja Ini ibu-ibu ya Nggak ada yang bisa menyelami pikiran Allah Jadi saya percaya malam hari ini mari Apa yang sedang kita alami Kemandulan apa yang sedang kita alami Tuhan mau rubah Untuk bisa berbuat Yang kedua ibu-ibu From interrupted life into impactful life Dari hidup yang terganggu Menjadi hidup yang berdampak Kita kasih contoh tentang Maria Di dalam lukas Kita lukas juga fasal 1 ayat 26-38 Kita tahu bahwa Maria adalah seorang gadis biasa Sederhana Hidupnya saleh Seorang anak muda yang sedang merencanakan pernikahan Dengan sederhana Tetapi hidupnya tiba-tiba terinterupsi Dengan datangnya malekat kepada dia Dimana dia harus mengandung dan menjawab Ya kepada malekat Gabriel Pada waktu malekat mendatangi dia Luar biasa sekali Ya Dia menjawab ya Makanya ketika malekat ngomong sama dia Langsung Maria menjawab apa Sesungguhnya aku ini adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Nah malam hari ini kita mau gak sih Seperti Maria ibu-ibu Sehingga namanya bahkan sampai sekarang disebut Wanita yang diberkati Ibu-ibu bagaimana orang-orang ini bisa respon Dan mengambil sikap terhadap pernyataan dan perintah Tuhan Terkadang ibu-ibu ya Di dalam kehidupan kita ini Kita tidak mau kalau diinterupsi diganggu Benar kita gak mau dong diganggu ya Tetapi kalau yang ganggu Tuhan gimana Seolah-olah mungkin kita mengatakan Tuhan ini gak fair nih Tuhan kamu unfair Ya aku hidup baik-baik Aku taat kok Tuhan beribadah Aku taat ikut persekutuan LOF Kenapa aku harus mengalami seperti ini Kenapa aku harus dirampok Kenapa aku harus kehilangan begini Kenapa aku harus punya anak begitu Kadang-kadang kita gak tahu Gak mau ibu-ibu diinterupsi oleh Allah Bahkan kadang-kadang kita marah-marah kepada Tuhan Tuhan kamu gak fair Aku udah perpuluhan Aku udah sumbang ini Aku udah persembahan itu Aku rajin di LOF Aku rajin ke gereja Tetapi kenapa semua ini harus terjadi Ibu-ibu Di dalam Christmas ini Mari yuk saya ajak Dan saya rindu benar-benar ibu-ibu Untuk ibu-ibu dan saya berkata yes kepada Tuhan Seperti yang dialami ibu Susan tadi Sakit gak sakit ibu-ibu Rasanya sudah jatuh ketimpa tangga Udah bisnis porak-poranda Semuanya maling datang ngerampok Anaknya sakit semua Rasanya numpuk semuanya Rasa-rasanya pengen ninggalin Tuhan Ngapain kalau ikut Tuhan seperti ini Tapi inget ibu-ibu Bahwa Tuhan akan membawa hidupmu impactful Tidak peduli saat ini Usia kita berapa Latar belakang kita bagaimana Ketika kita menjawab yes kepada Tuhan Pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu Pakailah sisa hidupku Tuhan Supaya aku boleh membawa dampak yang positif Untuk orang-orang di sekitarku Untuk persekutuan LOF Untuk gereja Untuk keluarga ku Ibu-ibu ada seorang yang luar biasa Ibu-ibu tentunya tahu yang bernama Nelson Mandela Kita bisa menyontoh sederhana sekali Sebuah kehidupan yang sangat terganggu Tetapi akhirnya Nelson Mandela ini Membawa dampak bagi banyak orang Banyak warga Afrika Selatan Nelson Mandela dipenjara selama 26 tahun Lalu dia dibebaskan saat dia berusia 70 tahun Dan menjadi presiden di Afrika Dalam umur 72 tahun Secara manusia Udah umur 70 ngapain jadi presiden Tetapi ibu-ibu Tuhan mau merubah kehidupan Kehidupan kita ini Ketika Nelson Mandela harus terganggu kehidupannya Di dalam penjara Harus masuk penjara Tuhan mau di dalam penjara itu Merubah kehidupannya Mengajarin dia Sehingga dia boleh diangkat menjadi seorang presiden Bagi Afrika Selatan Ibu-ibu malam hari ini apakah kita mau Sisa hidup kita ini loh Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Mau gak ketika Tuhan Mengganggu ibu-ibu Menginterap kesibukan ibu-ibu Ya kan untuk melayani Ayo siapa Misalnya Ibu Yuli Saya kasih contoh yang disini yang saya lihat aja Ibu Yuli atau Ibu Yudi atau Ibu siapa lagi Ibu siapa lagi Ibu Rika Ibu Evi Ibu siapa lagi yang ada disini semuanya Ya kan Mungkin ibu siapa lagi Ibu Sylvia Ibu Yuni Ibu Tina Mau gak malam hari ini Engkau memakai sisa hidupmu Untuk bisa menjadi impact Menjadi dampak yang positif Buat keluargamu Buat LOF Buat gereja Buat tetanggamu Mau gak Apakah kita mau jawab yes Alah Tuhan Aku lagi sibuk begini Tuhan Lagi bantu suamiku Jual makanan Bikin makanan Gak bisa lah Tuhan Kasih orang yang lain aja Kita mau jawab yes Atau no Tadi dikatakan oleh Ibu Susan Ya kan Hidup ini pilihan Kita bisa Enggak ah Males ah Masa pandemi begini Cari uang susah Lagi ekonomi susah Ngapain aku harus kesana kesini Ya kan Keluarin duit Mau gak ibu-ibu Ya kan Jawab yes Tuhan Pakai sisa hidup saya ini loh Tuhan Untuk kemuliaan namamu Mau apa tidak Atau kita lebih seneng nonton drakor Tadi apa itu drakor Itu drama Korea ya Nonton sinetron Atau kita Ah gak lah aku main sama cucu ajalah Atau kita mau Tuhan Seberapa sisa hidupku Ya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan Kepadaku Aku mau pakai Untuk membawa impact yang positif Bagi tetanggaku Bagi orang-orang di sekitarku Bagi keluarga ku Bagi keluarga besarku Bagi ibu-ibu LOF Bagi teman-teman di gereja Untuk kemuliaan nama Tuhan Bukan supaya kita dipuji-puji Bukan ibu-ibu Ya Jadi usia kita berapa aja Enggak jadi masalah Yang penting kita Menjawab Yes Kalau Tuhan Memanggil saudara Kalau Tuhan menyuruh saudara Dia pasti memberi kemampuan Ibu-ibu Jadi jangan selalu bilang Aku gak bisa Ya Tuhan pasti memberikan kemampuan Buat kita semuanya Ya yang ketiga Responnya apa lagi From nobody to somebody Dari orang yang bukan siapa-siapa Menjadi orang siapa-siapa Contohnya tentang gembala Zaman dulu kalau gembala itu adalah nobody Bukan siapa-siapa Mereka adalah sekelompok orang Yang dihampiri oleh malaikat Tuhan Malaikat datang kepada Malaikat itu datang tidak kepada Herodes Malaikat tidak datang kepada orang kaya di Jerusalem Tuhan suka datang atau menghampiri orang-orang Orang yang tadinya nobody Become somebody Tuhan suka datang kepada orang-orang yang tulus Yang rela Yang mau dipakai oleh Tuhan Ya dan Tuhan itu sangat senang Yang membuat orang-orang yang tadinya nobody Atau bukan siapa-siapa Dibuat menjadi somebody Gembala itu sampai sekarang ibu-ibu Adalah orang-orang yang tetap diperhitungkan Ya pekerjaannya sederhana Hatinya tulus Tidak macam-macam Dan mungkin hidup kita Saat ini kita merasa Aku ini siapa Aku ini orang sederhana Aku orang kecil Aku tidak bisa apa-apa yang ibu itu lebih pinter Ya kan Mungkin kita tidak diperhitungkan di dalam grup ini Kita menjadi orang yang lemah Ah dia kan orang berduit Aku tidak punya duit Eh ibu-ibu Saat engkau dan aku berkata yes kepada Tuhan Maka dia mampu mengubah kehidupan saudara-saudara Dan memperbaiki kehidupan kita Ada amin Jadi jangan selalu mengatakan tidak bisa Di dalam kitab firman Tuhan mengatakan If you are willing and obedient You shall eat the good of the land Dikatakan jika kamu menurut Dan mau mendengar Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu Kalau engkau mau jawab yes Maka ibu-ibu yang tidak bisa Engkau dibuat bisa oleh Tuhan Apa yang dianggap bodoh oleh dunia Dianggap berharga di mata Tuhan Ada amin Jadi ibu-ibu jangan pernah minder Jangan pernah takut Jangan merasa tidak bisa apa-apa Ibu-ibu bisa semuanya Tidak peduli latar belakang ibu-ibu apa Tidak peduli usia ibu-ibu berapa Tidak peduli ibu punya talenta berapa Dia kalau memanggil kita Pasti memberikan urapannya buat kita Yang penting kita mau Ada amin ibu-ibu Doa saya ibu-ibu Natal tahun ini yuk belajar Kita berkata ijah kepada Tuhan Ya dia memperhatikan dan melihat Setiap kepatuhan kita Ketaatan kita Maka saya percaya ada berkat-berkat dan anugerah Yang Tuhan sedang sediakan Untuk semua yang setia kepada dia Ibu-ibu sekali lagi Hidup itu adalah pilihan Jawablah yes Jawablah ya Untuk hidup ya lebih dekat lagi dengan Tuhan Atau saudara mau yang lain Saya bersyukur dengan kesaksian ibu Susana tadi Dia menjawab ya Sekalipun sudah tidak punya apa-apa Yang penting satu keluarga rukun Ya dan Tuhan pasti pulihkan Saya percaya ada pemulihan Ketika kita setia dan jawab yes Ya iblis boleh ngambil pencuri boleh ngambil harta kita Tetapi harta yang sesungguhnya Kita memiliki Tuhan yang sangat berharga Yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh dia Anda amin ibu-ibu Dan malam hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan Ayo itulah Natal yang sejati Natal yang engkau mau mengatakan Tuhan ini aku Pakailah hidupku Tuhan Sesuai dengan kehendakmu Pakai aku ini Tuhan Urapi aku Tuhan Beri aku kemampuan Tuhan Dan Tuhan akan memberikan kemampuan Buat ibu-ibu semuanya Ada amin ibu-ibu Biarlah Natal kali ini ibu-ibu Meskipun di dalam suasana pandemi Kita tetap bersyukur Dan kita tetap katakan Tuhan Sekalipun pekerjaan suamiku Sedang benar-benar tidak jalan Suamiku sedang di PHK Anak menantuku sedang di PHK Mari ibu-ibu datang kepada dia Tuhan apapun yang engkau mau katakan Saya ingat sekali ibu-ibu waktu tahun 1998 Itu krisis ekonomi di Indonesia Benar, rakyat, ya kan Dan saat itu ibu-ibu benar-benar bagaimana nilai dolar Ya yang dari 3.000 melonjak sampai 16.000 Nah banyak orang yang kolaps Termasuk perusahaan suami saya dengan teman-temannya Mau bayar bagaimana caranya udah gak bisa ibu-ibu Karena gak masuk akal 3.000 jadi 16.000 ibu-ibu Ya kan Dan saat itu entah tahu bagaimana Tiba-tiba suami saya menjadi presiden chapter Ditomang chapter Lalu dia bilang Aduhan Jangan deh ya, bagaimana ini pekerjaan lagi kayak begini Saya bilang kalau Tuhan panggil terima saja Dan ketika dia terima ibu-ibu dia tahu Bagaimana ya kita tahu pelayanan di full gospel itu semua mandiri Gak ada yang ngebayarin, benar Mau kemana, mau kemana harus bayar sendiri Kemana harus bayar sendiri Dan saat itu saya tahu persis ya Ikut deg-degan juga Tapi ya sudah lah Saat itu dia menjadi presiden chapter Dia harus keliling ke Singapura Harus ke Australia Karena membangkitkan chapter-chapter di sana Sampai saya bilang Aduh Tuhan Ini bagaimana ya Tapi mau bagaimana Kamu mau jawab yes atau kamu mau jawab no Tuhan utus Ini aku utuslah dia Kan gak mungkin saudara Jadi mau gak mau dia pergi dan dia pergi Dia banyak berpuasa Dia berpuasa yang ngirip di hotel yang sederhana Ketika pelayanan Dan apa yang terjadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Saya boleh melihat penyertaan Tuhan Bahwa Tuhan mencukupkan Mencukupkan semuanya Dan saya mengucap syukur Dan Tuhan memulihkan sampai hari ini Oleh karena itu saya berdoa sungguh-sungguh Ibu-ibu Ibu-ibu dan saya ini adalah tiang-tiang doa Bagi keluarga Doakan suami kita Yang belum ke full gospel Full gospel ini wadah yang luar biasa ibu-ibu Saya boleh bilang bengkel Ya kalau bengkel itu memang yang rusak-rusak diperbaikin Keluar jadi untuk kemuliaan nama Tuhan Bukan kemuliaan diri sendiri Ibu-ibu dan saya para pendoa Ayo doakan keluarga Doakan suamimu Anak-anakmu Menantumu Doakan Di tengah-tengah covid ini Dan kita percaya kuasa Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita Dia akan membuat kehidupan kita berbuah-buah Untuk kemuliaan nama Tuhan Amin ibu-ibu Ayo malam hari ini Mari kita jawab Ya kepada Tuhan Ya Tuhan Kalau engkau suruh aku melayani Aku mau melayani Kalau engkau suruh aku kirim SMS Kirim WA Ayat-ayat Alkitab Kepada teman-temanku Aku akan lakukan Tuhan Jangan kita aduh males Nanti kalau diterima Kalau enggak ibu-ibu diterima apa tidak Setiap firman yang ditabur Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Amin Jadi setiap hari ibu-ibu daripada baca WA yang enggak enggak Ibu-ibu habis baca Ada ayat yang luar biasa Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepada aku Kirim kepada teman-teman sebanyak-banyaknya Shalom ibu-ibu yang aku kasihi Engkau yang sedang mengalami masalah Engkau yang sedang bergumul Firman Tuhan pagi hari ini Segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepada kita semuanya Ya lalu ibu-ibu tulis Kirimkan Dan saya percaya kalau ibu-ibu kirim 10, 15, 20 WA kepada teman-teman Ada satu saja Yang bisa menerima Itu lebih daripada cukup ibu-ibu yang dikasih Tuhan Amin Dan engkau sedang menabur, menabur, menabur yang terbaik Amin Jadi malam hari ini mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan Itulah Natal yang sejati Jangan peduli apa kata orang Mau orang mengatakan ibu-ibu sok Sok pintar lah, sok begini Bodoh amat Yang penting aku mau respon terhadap panggilan Tuhan Malam hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan biarlah Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita Membangkitkan kita 8 hari lagi kita tinggalkan 2021 Masuk 2022 Tetap semangat Meskipun Covid belum selesai Nggak apa-apa ibu-ibu Hidup mati kita ada di tangan Tuhan kok Ayo melayani Tuhan Lebih dekat lagi dengan Tuhan Bersekutu lagi dengan Tuhan Supaya kita bisa dengar suaranya Kita memiliki hubungan yang intim lagi dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ibu-ibu Yuk mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama Oh haleluya Tuhan, haleluya Ibu-ibunya dikasih Tuhan Malam hari ini mungkin ibu-ibu mengatakan Tuhan, aku mau engkau pakai Tuhan Supaya aku bisa memberi kehidupanku untuk orang lain Tapi kadang-kadang aku merasa takut Aku merasa minder Tuhan Aku tidak ada keberanian Tuhan Tapi aku rindu aku mau Tuhan Malam hari ini ibu-ibu Kalau ini doa daripada ibu-ibu Ibu-ibu bisa taruh tangan di dada Dan saya mau berdoa untuk ibu-ibu Biar urapan Tuhan mengalir Engkau nggak usah bingung Aduh nanti kalau begini-begini Engkau hanya menjawab Ya Tuhan aku mau Maka dia yang akan mengurapi engkau Anda amin Bapak Surgawi terima kasih Tuhan Malam hari ini hamba berdoa Buat setiap ibu-ibu yang taruh tangannya di dada Tuhan kadang-kadang kami merasa minder Kadang-kadang kami merasa malu Kadang-kadang kami merasa tidak bisa Tidak pintar Tuhan Tapi malam hari ini kami mau belajar Tuhan Engkau yang mengatakan dari nobody Menjadi somebody Tuhan Kami orang yang bukan siapa-siapa Engkau buat siapa-apa ya Tuhan Karena engkau yang mengurapi kami Malam hari ini hamba berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Urapan Tuhan mengalir atas roh jiwa tubuh kami Pakai hidup kami untuk kemuliaan namamu ya Tuhan Bapak berikan roh keberanian Berikan kami roh yang takut akan Tuhan Berikan kami roh kesetiaan untuk melayani engkau Apapun yang Tuhan mau untuk kami lakukan Dan kami percaya Tuhan Malam hari ini urapan Tuhan mengalir atas roh jiwa dan tubuh kami Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Yang kedua saya mau berdoa buat setiap ibu-ibu Ibu-ibu mungkin selama hampir 2 tahun ini Kita tidak bisa beribadah Kita tidak bisa bersekutu di LOF Kita hanya mendengar dari YouTube Kita hanya mendengar dari Zoom Sehingga kadang-kadang kerohanian kita menjadi lemah Kita menjadi kadang-kadang males Males baca firman Tuhan Doa pun juga males Malam hari ini tadi dikatakan Meskipun dosa kita merah seperti kirmisi Ketika kita datang kepada Tuhan Maka Tuhan sanggup menghapus dosa-dosa kita Menjadi putih seperti salju Engkau katakan Tuhan malam hari ini Aku mau benar-benar mengikut engkau Aku mau benar-benar setia kepada engkau Tuhan Dan aku mau menerima engkau kembali Di dalam roh jiwa tubuhku Engkau tinggal di dalam hidupku Tuhan Kalau ini doa daripada ibu-ibu Maka ibu-ibu taruh tanganmu di dada Saya akan berdoa untuk ibu-ibu semuanya Oh haleluya Haleluya Bapak surgawi engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Ataupun tangan-tangan yang ada di dada Tuhan selama dua tahun ini hampir Tuhan Kami tidak bisa bersekutu Kami tidak bisa ke persekutuan Kami tidak bisa ke gereja Kami mendengar firman hanya melalui Zoom Melalui Youtube Tuhan Sehingga membuat roh kami lemes Tuhan Membuat kami ya Tuhan malas ya Tuhan Untuk membaca firman-Mu Membuat kami jauh daripada engkau Tuhan Malam hari ini di dalam nama Yesus Kau bangkitkan roh kami kembali ya Tuhan Bakar dengan roh kudusmu ya Papa Dan kami mau kembali kepada engkau Malam hari ini Tuhan Yesus Hati kami terbuka Pikiran kami terbuka Kami mau terima engkau Sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Kembali Tuhan Tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan Engkau kuasai roh jiwa kami Tuhan Kami mau lebih dekat lagi dengan engkau ya Papa Roh kudus kami mau lebih rajin lagi Kami mau merenungkan firman-Mu Kami mau hidup bersekutu dengan engkau Tuhan Apapun keadaannya ya Papa Allah roh kudus engkau mampukan para ibu-ibu ini ya Tuhan Boleh oleh setia Tuhan Jangan sampai kami ragu-ragu ya Tuhan Oh Tuhan sehingga kami boleh mengalami engkau di tengah-tengah Covid ini ya Tuhan Pulihkan keadaan kami Pulihkan kerohanian kami ya Papa Tuhan kami minta Tuhan Jangan engkau menjauhkan kami daripada engkau Tuhan Kami mau datang lagi kepada engkau Dan malam hari ini roh kudus engkau jangan mah hati kami Dimanapun kami berada ya Papa Kami mau bangkit kembali bersama dengan engkau ya Bapak Oh terima kasih Tuhan terima kasih Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Yang ketiga yang terakhir saya mau berdoa Bapak Ibu teman-teman semuanya Ibu-ibu Supaya pemulihan boleh terjadi di dalam keluargamu Hubungan suami istri dipulihkan Hubungan orang tua dan anak-anak dipulihkan Hubungan menantu dan mertua dipulihkan Hubungan antara teman dipulihkan Antara saudara bersaudara kakak beradik dipulihkan Malam hari ini biar ada terobosan Tidak ada lagi kepahitan Tidak ada lagi kebencian Dan engkau mengatakan Yes Tuhan Aku mau menjadi orang yang lemah lembut Kalau ini doa Ibu-ibu semuanya taruh tanganmu di dadah Oh puji Tuhan Puji Tuhan Terima kasih Bapak Tuhanku engkau yang melihat Tuhan Engkau melihat hati setiap kami ya Bapak Oh Tuhan Yesus malam hari ini Terjadi pemulihan Terjadi terobosan hubungan antara suami dan istri Orang tua dan anak-anak Menantu dan mertua ya Bapak Hubungan antara kakak beradik ya Bapak Antara teman dengan teman Antara atasan dan bawahan Tuhan di dalam nama Yesus setiap roh kepahitan Kami patahkan kami hancurkan Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau melepaskan roh sukacita kepada kami Tuhan Engkau melepaskan roh damai sejahtera di dalam hati kami Karena engkau lahir ke dalam dunia ini Tuhan Membawa sukacita besar Membawa damai sejahtera untuk kami semuanya Roh kudus yang manis Malam hari ini terjadi pemulihan Tuhan Kasih dari surga Mengalir atas roh jiwa tubuh kami semuanya Tuhan kami percaya Natal kali ini ya Tuhan Ada terobosan pemulihan Baik di dalam kehidupan kami pribadi Kehidupan keluarga Kehidupan bisnis kami Tuhan Oh kehidupan pelayanan kami Tuhan Semuanya dipulihkan Tuhan Dan kami mau tinggalkan Tuhan 2021 Baik yang baik maupun yang kurang baik Di dalam nama Jesus Dan kami mau terus maju ke depan bersama dengan engkau Kami mau menyala-nyala di dalam engkau Sehingga memasukkan tahun 2022 Tuhan Kami hidup semakin intim dengan Tuhan Ada damai dalam hidup kami Ada sukacita dalam hidup kami Bapak terima kasih buat malam hari ini ya Bapak Amba berdoa untuk seluruh Bapak Ibu yang mendengar Zoom pada malam hari ini Berbicaralah terus di dalam roh jiwa kami ya Tuhan Aku percaya Tuhan Firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tetapi terus berbicara di dalam roh jiwa kami Terima kasih Tuhan Kau memberkati persekutuan LOF Kelapa Gading ini ya Tuhan Yesus Supaya boleh menjadi berkat bagi persekutuan LOF yang lain Setiap mereka rohnya menyala-nyala Tuhan Tidak peduli berapa usia kami Tuhan Kami mau bergandeng tangan bersatu hati Melayani Tuhan untuk kemuliaanmu ya Bapak Terpujilah namamu Tuhan Berkat Tuhan mengalir atas roh jiwa dan tubuh kami Malam hari ini dan seterusnya Haleluya Amin Puji Tuhan ibu-ibu Tuhan memberkati kita Terima kasih sisana luar biasa untuk firmanya yang sangat-sangat menguatkan kami semua benar Asal kita mau pasti Tuhan yang mampukan kita untuk melakukan kemuliaannya Amin Terima kasih dan saya percaya apa yang sudah dibagikan menjadi Rema dalam setiap kehidupan Sister-sister LOF Grand Kelapa Gading Amin Tiba saatnya kita akan memasuki acara candlelight service Saya minta sister-sister untuk mempersiapkan mungkin yang sudah mempersiapkan lilin atau lilin elektrik Atau bisa juga kalau tidak mempersiapkan pakai bat itu lampu di HP-nya Nanti kalau bisa ruangan di mana sister-sister berada dimatikan Jadi hanya lampunya saja yang nyala atau lilinnya saja yang nyala Untuk acara ini untuk acara candlelight service akan dipimpin oleh sister Farida Saya persilahkan sister Selamat malam Ibu-ibu LOF Grand Kelapa Gading Selamat malam Ibu Hana Juga teman-teman Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Monica yang sudah mengundang untuk acara ini pada malam hari ini Semuanya sister-sister LOF Be strong in the Lord ya LOF Be strong in the Lord Be strong in the Lord Saya sangat bersyukur untuk kita bertumpul pada malam hari ini Mari kita memerayakan Natal bersama-sama Kita tahu bahwa Natal itu adalah hari yang sangat spesial Dimana Yesus dan kita memperingati kelahiran Yesus di dunia Namun saat ini Yesus sudah ada bersama-sama dengan anda dan saya Dia ada bersama dengan kita Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Hana Apa jawaban kita dan apa pilihan kita Apakah kita menjawab yes atas panggilan Tuhan Atau kita menjawab no atau kita hanya berdiam diri Seperti pada malam hari ini Dikalah Kondisinya seperti ini Namun kita Ada tetap di dalam sukacita Kristus Lilin-lili yang kita nyalakan Yang ada di hadapan anda saat ini Adalah terang Lilin-lili yang kecil Namun Lilin-lili yang kecil ini Akan menjadi terang dimanapun anda berada Apabila lilin ini hanya satu Maka terangnya juga hanya satu Namun bersama dengan teman-teman LOF Apabila kita bersama-sama menyalakan lilin-lili kita Maka kita akan menjadi terang di tengah kegelapan Ibu-ibu Marilah kita menjadi peladan bagi banyak orang Yang ada di sekeliling kita Melalui kehidupan kita Setiap perkataan kita Langkah-langkah hidup kita Yang nyata yang dapat dilihat orang Sehingga mereka melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita Bukan lagi kita yang dilihat Namun Kristus yang ada di dalam kita Melalui perbuatan-perbuatan Bahkan langkah-langkah kita Untuk kita menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita Saya sungguh bersyukur dan berharap Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 Mari kita renungkan Ambil waktu Ibu-ibu Ambil waktu sekejap Untuk betul-betul merenungkan Apa yang sudah kita alami Sepanjang tahun 2021 Minta roh kudus bukakan Hal-hal yang mungkin kita lupa Minta roh kudus ingatkan Untuk hal-hal yang Tuhan tidak suka Yang ada di dalam diri kita Sehingga kita mau berubah Menjalankan firman Tuhan Menjadi teladan bagi banyak orang Jadi oleh sebab itu Mari kita menjadi lilin-liling kecil ini Sehingga dimanapun kita berada Kita membawa terang Damai Sukacita Untuk orang di sekeliling kita Inilah lilin-liling kita Yang bisa menerangi Kegelapan yang ada di tengah-tengah kita Dimanapun Ibu-ibu hadir Jadilah terang Biarlah terang kemuliaan Allah Yang membawa Langkah Ibu-ibu untuk ke depan Dan memasuki tahun 2022 Dengan penuh damai sejahtera Mari kita berdoa Terima kasih Bapak kami bersyukur Kepadamu Tuhan Bahwa di dalam kondisi seperti ini Tuhan Kami masih dapat berkumpul Untuk teman-teman dari LOF Grand Kelapa Gading Bersama-sama ada ratusan orang Tuhan Yang hadir saat ini Untuk merayakan Natal bersama-sama Bapakku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar Engkau tuntun kami Engkau membawa kami Tuhan Untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Biarlah kau jadikan kami adalah pelaku firman-Mu Tuhan Biar kami bukan hanya mendengar firman-Mu Biar kami bukan hanya membaca saja firman-Mu Namun kami mampu Tuhan Untuk melangkah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Jadikan kami wanita yang bijaksana Bijaksana dalam segala hal Tuhan Oh di tengah keluarga kami Bahkan di tengah-tengah komunitas kami Engkau pakai kami Tuhan Untuk membawa jiwa-jiwa Untuk bersaksi betapa baiknya Engkau Tuhan Semakin banyak orang Untuk datang dan menerima Yesus Sebagai juru selamat di dalam hidup mereka Biarlah wadah LOF ini Tuhan Bisa menjadi wadah yang terang Bagi banyak wanita Untuk datang untuk lebih mengenal Tuhan Dan juga untuk lebih memahami fungsi mereka Sebagai penolong di tengah keluarga Sehingga suami Anak-anak bisa melihat peladan daripada ibunya Sehingga mereka Tuhan Semuanya semakin mencintai Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur kepadamu Tugreng Kelapa Gading Para pengurus Ibu Monica Berserta seluruh tim yang ada Mbak serahkan ke dalam tanganmu Biarlah engkau pimpin terus Tuhan Engkau bawa mereka Untuk semakin lagi dalam Bersama dengan engkau Terpuji-pujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengecap syukur Haleluya Bersama dengan Happy Ayam selamat menikmati 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 amin amin selamat menikmati selamat menikmati walaupun selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati 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 untuk on-site, tapi kita masih melihat situasi dari pemerintah. Jadi kita akan merayakan ulang tahun Grand Rapagading yang ke-7 yang akan dibawakan kembali oleh Siswarida dan kesaksian oleh Silvia. Ayo ajak teman-teman, siswa-siswa sekalian untuk menghadiri acara spesial kita putus ke-7 LOF Grand Rapagading pada tanggal 27 Januari. Jangan lupa ya, nanti pasti di-reminding oleh pengurus. Ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan berikutnya, bagi siswa-siswa yang belum join dengan di grup kami di LOF Grand Rapagading, siswa dapat menghubungi Ibu Susan. Mungkin siswa-siswa sudah kenal siapa itu Ibu Susan. Untuk di mana di grup tersebut kita sering berbagi pengumuman, kegiatan, LOF, walaupun sekarang ini berubah Zoom atau saling sharing. Jadi, bisa join bersama sehingga Ibu-ibu, siswa-siswa mengetahui berita-berita tentang LOF Grand Rapagading. Ini nomor telpon Ibu Susan yang dapat dihubungi. Nanti Ibu Susan akan meng-invite siswa-siswa sekalian di dalam grup kami. Terima kasih untuk pengumumannya. Berikutnya, saya persilahkan siswa-siswa Nika untuk menyampaikan beberapa kata kami. Shalom, Ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Kami percaya Ibu-ibu malam hari ini penuh sukacita. Sukacita Natal sudah ada di dalam hati setiap kita masing-masing. Biarlah damai sukacita Natal itu terus ada di dalam hati setiap kita. Kami mengucapkan atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Tuhan yang walaupun dalam segala keterbatasannya kita masih bisa merayakan hari Natal bersama-sama. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada Sis Farida sebagai pimpinan LOF di seluruh keseluruhan. Kami mengucapkan terima kasih telah bersedia yang gelayat di kita. Dan biarlah doa-doa semua biarlah pesan-pesannya kita bisa menjadi lilin-lilin kecil dan saya percaya kalau lilin itu walaupun kecil tapi kalau seratus orang lebih pasti menjadi sinarnya itu cukup besar ya. Biarlah kehidupan setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan. Juga kita berterima kasih kepada Sisana yang telah membagi firman Tuhan buat kita semua dan biarlah kita semuanya itu boleh menjadi remah. Kita sudah didoakan kita dipulihkan sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan kita menghilangkan semua dosa-dosa yang ada di dalam diri kita dan kita boleh berkata yes untuk apapun rencana Tuhan di tahun 2022 kami semua percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat setiap kita pada tahun 2022 dan kita siap-siap untuk berkata ya pada Tuhan tidak melihat umur tidak melihat pangkat dan kedudukan tapi semuanya akan dipakai Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa dan kita juga berterima kasih kepada si Susana yang sudah bersaksi bahwa kita sudah melihat bahwa Tuhan itu dahsyat Tuhan itu besar Tuhan itu luar biasa sehingga kalau kita mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan tapi sungguh Tuhan kita sungguh puas dengan Tuhan dan kita juga berterima kasih buat semua sista-sista yang hadir di tempat ini dengan berbagai macam kostum yang indah-indah dan kami percaya sista-sista yang hadir semua sista-sista LOF yang dikasih Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh bersemangat taat dan setia dan luar biasa dan kita boleh bertepuk tangan untuk diri kita masing-masing dan kita akan segera mengakhiri pertemuan kita kita juga berterima kasih pada semua yang telah ambil bagian di dalam pertemuan pada malam hari ini terutama yang menyanyi juga telah berusaha sebaik-baiknya nenek-nenek untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan mari kita segera mengakhiri kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini sebelum nanti ada pengumuman untuk para pemenang yang 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 best dress yang berpakaian terbaik yuk mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga kami mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini ya Bapak untuk meringati hari lahirmu ya Tuhan kami percaya Tuhan tidak hanya lahir di Bethlehem tapi Tuhan telah lahir di hati setiap kami masing-masing sehingga kehidupan kami boleh memancarkan Kristus yang ada di dalam diri setiap kami biarlah gaya hidup kami juga gaya hidup Kristus yang selalu merendahkan hati ya Tuhan kiranya juga Engkau boleh memberkati setiap semua yang ambil bagian di dalam pertemuan pada malam hari ini Tuhan siswarida sisana sisusana dan semuanya Tuhan yang telah ambil bagian di dalam pertemuan pada malam hari ini juga semua yang hadir Tuhan kami percaya mereka hadir dengan berbagai macam kesusahan Tuhan juga tolong juga yang hadir dalam berbagai macam bergumum mari Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka semua akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan Yesus karena mereka mengandalkan Tuhan juga ada yang dalam kelemahan memberikan roh yang gagah perkasa ya Tuhan sehingga semuanya akan menjadi anak-anakmu yang kuat juga kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-biru darahmu menjadi sembuh kalau ada yang khawatir Tuhan sungkirkan kekhawatiran itu biarlah kekhawatiran menjadi ketetapan hati setiap kami untuk membuang semua ketakutan dan kekhawatiran terima kasih Tuhan terima kasih Yesus biarlah engkau sendiri yang memberkati setiap kami yang hadir ya Papa biarlah berkat daripada Allah Bapak cinta kasih yang daripada Yesus Kristus dan pertemuan yang manis bersama dengan Ruh Kudus boleh menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin amin sister-sister sebelum saya umumkan siapa yang menjadi juara kosong terbaik kita ambil foto dulu silahkan pada nih kita akan berfoto cantik ya ayo sister-sister yang videonya belum dibuka tolong videonya yang belum dibuka masih banyak yang belum dibuka ya saya ambil halaman pertama dulu ya semua ayo mana senyumannya semua senyum ya oke berikutnya halaman 2 mana nih halaman 2 belum dibuka semua ya 1 2 3 halaman 3 1 2 3 ada 4 halaman ya halaman 4 1 2 3 selesai ya inilah saat yang kita tunggu tunggu wow ibu-ibu yang kreatif dengan pakaiannya yang luar biasa mungkin dari jam berapa dari pagi kali ya sudah mempersiapkan penak-pernik natalnya kami sangat menghargai usaha dari sister-sister yang luar biasa siap-siap siapa ya yang memenangnya kami akan memberikan 10 hadiah kepada 10 pemenang apakah bisa ditampilkan Pak Jani sebentar ya sebentar tahan nafas dulu silahkan tahan nafas inilah hadiah yang akan diterima oleh sister-sister yang luar biasa kami sangat menghargai usaha sister-sister pemenangnya adalah disini ya tahan nafas cengengengengeng mana Pak ini dia 10 pemenang kostum natal terbaik LOS kelapa gadi nomor 9 dan 10 dinaikin aja Pak ya jadi yang pertama adalah Ibu Tari Jatem yang kedua Ibu Haleluya Ruthi yang ketiga Ibu Agnes Sustanto yang keempat Ibu Juliet yang kelima Ibu Lydia yang keenam Ibu Lani Pasari yang ketujuh Ibu Ernaoy yang kedelapan Ibu Emma Yolanda yang kesembilan Ibu Lanan dan yang kesepuluh Ibu Mary Selamat ya untuk sister-sister yang luar biasa nanti dapat menghubungi Ibu Susan atau Ibu Shirley Terima kasih Terima kasih semuanya silahkan Bapak My God Bapak Yesus memberkati Thank you sis Anak Ibu Thank you Ada cantik-cantik semua Selamat Natal Selamat Natal Selamat Natal Selamat Natal Selamat Natal Ini dia Selamat Natal semuanya Selamat Natal Selamat Natal Hai Hai Selamat Natal 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 Rambut lu keren banget Oke ya Pamit ya Oke kita pamit ya Selamat berkata Sampai ketemu Sampai ketemu Bye 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 Sampai ketemu lagi Bye Sampai ketemu tahun depan Sampai ketemu tahun depan Bye Selamat datang Januari Bye Semuanya Thank you God bless you Padani lagunya We wish you padani Is you gak ada ya Gak ada-ada sebentar bu Saya lagi-lagi foto-foto ini Jadi rupa Is you a Merry Christmas Sebentar And happy Merry Christmas And happy new year Happy Christmas Henny apa kabar Henny Dari Amerika We wish you a Merry Christmas And happy new year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year And a Happy New Year Wah Henny juga keren tuh Henny tuh Dari Amerika Pake topinya keren Iya Tapi gak dikasih hadiah ya Bercanda Happy New Year Merry Christmas semua teman-teman Merry Christmas Dia transfernya ke Amerika Rada susah Jadi kalau menang Ibu-ibu yang luar biasa Ibu-ibu yang luar biasa Gusto en dan jika jika Ibu-ibu yang luar biasa saudara jika Terima kasih.